Halo teman-teman, kembali lagi di Odeal Channel. Di video kali ini saya akan memberikan ke kalian tutorial cara mengaktifkan fitur auto-save Microsoft Word. Ketika kita sedang menulis suatu dokumen menggunakan aplikasi Microsoft Word, ada sebuah kejadian yang pasti sudah pernah dialami oleh semua teman-teman. Kejadian tersebut adalah file tertutup padahal teman-teman belum menyimpan atau save file tersebut. Hal tersebut pasti akan membuat teman-teman jengkel dan kesal. Apalagi jika jumlah kata yang ditulis sudah banyak, dikarenakan banyaknya kejadian Microsoft Word yang tertutup padahal dokumen yang dikerjakan belum di-save, akhirnya sebenarnya pihak Microsoft Word itu sendiri sudah mengeluarkan fitur auto-save. Fitur auto-save itu memungkinkan dokumen yang kita ketik tersimpan secara otomatis di setiap beberapa menit. Sebelum membahas bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur auto-save pada Microsoft Word, alangkah lebih baiknya, jika teman-teman mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fitur auto-save Microsoft Word, jadi fitur auto-save Microsoft Word adalah sebuah fitur yang memungkinkan sebuah file tersimpan secara otomatis dalam waktu yang telah kita tentukan. Misalnya, teman-teman mengatur waktu auto-save setiap 3 menit, jadi setiap 3 menit dokumen yang teman-teman ketik di Microsoft Word akan tersimpan secara otomatis. Apabila sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, seperti komputen crash, Microsoft Word no-responding, atau listrik mati, dokumen Anda masih bisa diselamatkan karena ada fitur auto-save. Oke, itu adalah penjelasan sedikit ya tentang fitur auto-save di Microsoft Word. Oke, kita langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman silakan buka aplikasi Microsoft Word teman-teman yang ada di perangkat Anda, baik laptop maupun PC. Oke, sekarang saya sudah berada di lembar kerja Microsoft Word. Setelah itu, teman-teman arahkan kursor kalian ke menu file. Setelah tampilannya seperti ini, teman-teman pilih option, klik option. Pada menu option, silakan teman-teman ke bagian save. Pilih yang bagian save, yang ini. Pada bagian save dokumen, di bagian save file in this format. Di bagian ini, teman-teman menentukan file akan di save dengan format apa. Di sini saya pilih Word dokumen. Selanjutnya, di sini ada tulisan save auto-recover information every. Teman-teman tinggal centang saja yang bagian ini. Lalu, teman-teman atur berapa lama jangka waktu untuk auto-save yang akan dilakukan. Di sini biasanya saya menggunakan untuk 3 menit. Saya atur 3 menit. Lalu, teman-teman centang di bagian keep the last auto-recovered version if A close without saving. Kalian centang. Setelah semuanya selesai diatur, silakan teman-teman tekan OK. Oke, fitur auto-save Microsoft Word sudah diaktifkan. Oke, seperti itulah cara mengaktifkan fitur auto-save pada Microsoft Word. Dengan mengaktifkan fitur tersebut, dokumen teman-teman akan bisa terselamatkan apabila Microsoft Word tiba-tiba tertutup sendiri ketika teman-teman belum menyimpan dokumennya yang sedang teman-teman kerjakan. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Like apabila teman-teman suka. Subscribe bila perlu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.